Satu tahun lagi untuk Tiwan, dan satu Trophy Worlds lagi untuk Vaker. Selesai sudah, turnamen Worlds berlangsung kemarin. Dan untuk yang kesekian kalinya, turnamen ini kembali memecahkan rekor dalam industri esport. Selamat datang di Esports Stake. Jadi, turnamen Worlds 2024 sudah selesai di mana Tiwan harus bertemu dengan Bilibili Games pada pertandingan final. Sebuah pertandingan yang sangat berkelas pastinya, di mana pertandingan ini sukses berjalan sampai 5 game. Dan kedua tim bermain dengan sangat rapih. Namun, pada hasil akhirnya, Vaker dan kawan-kawan sukses keluar sebagai juaranya dengan skor tipis 3-2. Permainan Galio dan Sylas dari Vaker sukses membuat Bilibili kebingungan dan berakhir dengan kekalahan. Hasil ini memberikan satu Trophy Worlds lagi untuk Tiwan dan Vaker. Sebuah rekor individual bagi Vaker sendiri karena dia adalah orang pertama yang sukses mendapatkan 5 piala ini. Namun, bukan hanya dari segi individual Vaker atau organisasi Tiwan saja yang mendapatkan rekor baru. Karena dari segi jumlah penontonnya juga bisa meraih angka baru. Pada turnamen Worlds 2023 kemarin, turnamen ini sukses meraih angka peak viewers sebesar 6,4 juta. Dengan angka rata-rata mencapai 1,2 jutaan. Sebelumnya, turnamen inilah yang merupakan pemegang rekor sebagai turnamen e-sport paling tinggi. Sekarang, angka tersebut kembali dipecahkan dengan turnamen yang sama. Dimana untuk Worlds 2024, angka peak viewers yang didapatkan sukses mencapai 6,9 juta. Dan angka rata-rata yang masih sama seperti edisi sebelumnya. Angka yang hampir menyentuh 7 juta. Sebuah angka yang tentu sangat diinginkan oleh semua game yang memiliki ranah e-sport. Perlu kalian catat juga kalau angka yang hampir 7 juta ini belum termasuk penonton dari negara Cina. Dan kita tahu betapa besarnya negara Cina untuk League of Legends sendiri. Menurut laporan terakhir yang diberikan oleh Hesket, Turnamen Worlds 2024 sukses mendapatkan 378 juta hit. Yang ini memang bukan angka sebenarnya, tapi tetap saja. Angka yang mencapai 378 juta hit sendiri merupakan angka yang sangat besar. Selain itu, kalian juga harus tahu waktu yang digunakan oleh turnamen ini. Worlds 2024 berlokasi di London. Jadi untuk penonton dari Asia sendiri harus begadang sampai dini hari untuk bisa menyaksikan turnamen ini. Menggunakan waktu Indonesia Barat saja sudah sampai jam 1 malam. Apalagi di Cina dan Korea sana. Terlepas dari jamnya yang berbeda jauh, tapi antusiasme para penonton terhadap turnamen ini sangatlah tinggi. So, League of Legends masih menjadi raja e-sport untuk sekarang. Dilihat dari segimanapun, game ini memang sukses membangun ekosistem e-sport yang bisa membuat para pemainnya aktif mengikuti. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Thanks for watching.